Hai, balik lagi di Sneaker Surabaya Review. Kali ini saya akan mau bahas tentang Fans Slip On OG Black White antara yang original dan yang fake. Pengen tau lebih lanjut? Ikutin terus ya. Kenapa saya bahas Fans Slip On OG Black White ini? Karena biar teman-teman pada tau perbedaan dari original dengan fake sepatu ini. Dan yang lebih penting biar teman-teman gak salah beli. Bilangnya original ini ternyata fake. Karena I'm sure. Untuk perbedaan yang pertama, coba teman-teman lihat dari bentuknya. Untuk bentuk yang original itu agak kayak lebar. Nah untuk bentuk dari yang fake itu dia lebih ke memanjang. Jadi bila disejajarin kayak gini, itu bakal kelihatan banget. Nah untuk upper sendiri, untuk yang original kanvasnya dia lebih tebal. Dan seratnya itu juga kelihatan. Jadi kalau dipegang agak kasar gitu. Nah untuk yang fake, dia kanvasnya itu lebih tipis. Dan jika dipegang, rasanya lebih halus dari yang original. Jadi waktu dipegang itu buat perbedaan juga udah kelihatan banget. Dan selanjutnya pada insole. Untuk yang original, dia sabonannya lebih rapi. Untuk fontnya sendiri lebih ramping dan rapi. Dan untuk material yang digunakan pada insole, kalau yang original ini menggunakan kulit babi. Jadi ketika dilihat, itu kayak kelihatan pori-pori dari kulit si babi itu. Nah sedangkan untuk yang fake, itu sabonannya itu kayak meluber gitu. Jadi kurang rapi. Terus sama material kulit yang digunakan, kayak bukan kulit benar, kayak kulit sintetik. Jadi ketika dipegang itu udah kerasa bedanya. Terus untuk perbedaan selanjutnya, itu teman-teman coba lihat dari karetnya pada lidah. Untuk karet yang original, itu jarak antara lidah sama kolarnya itu, dia agak lebih lebar. Untuk yang fake sendiri, dia itu jaraknya lebih sempit. Dan tingkat kelenturan karetnya, untuk yang original itu lebih lentur banget. Lebih ngaret. Nah untuk yang fake, dia kaku dan kurang ngaret. Jadi kurang melar gitu. Dan untuk selanjutnya, juga lihat di tag-nya. Kalau yang original, tag-nya itu rapi. Dan posisinya itu pas. Sedangkan yang fake, dia cenderung berantakan. Dan jahitnya itu kayak salah-salah gitu. Jadi kelihatan waktu dilihat sekilas. Untuk perbedaan di midsole sendiri, itu mungkin yang kelihatan banget, itu dari warnanya. Untuk yang original, warnanya lebih putih ke putih gading. Sedangkan kalau yang fake, itu nggak seberapa putih gading. Jadi kayak putih-putih biasa. Terus selanjutnya pada heel tag. Untuk yang original, dia warnanya merah-merah pekat. Dan font tulisannya juga rapi. Terus logo papan skate-nya itu juga pas. Nah, sedangkan yang fake, itu warnanya juga warna kayak pudar, merah-merah pudar. Terus font-nya itu lebih kecil dan berantakan. Dan logo papan skate-nya itu agak kayak meceng gitu. Yang terakhir, coba teman-teman lihat dari outsole-nya. Warna outsole yang original, itu coklatnya lebih coklat gelap. Kalau yang fake, itu coklat-coklat muda. Jadi sekilas aja udah kelihatan banget ya. Dari original fake-nya. Ini yang review dari saya. Jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa langsung ketik di komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like sama subscribe, biar saya lebih semangat untuk bikin konten selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.